Harga Tandan Buah Segar Sedangkan yang terendah di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Pakpak Barat Harga sudah mulai naik, karena pemerintah secara detail terus mengamati perkembangan pergerakan harga CPO Pujar Ketua Apkasindo Sumut Gus Dalhari Harahap kepada bisnis, Selasa, 16 Agustus 2022 Dalhari juga mengingatkan kalangan pengusaha kelapa sawit agar tidak mempermainkan harga Bahkan, dia memastikan pengawasan ketat akan terus dilakukan oleh Apkasindo Diharapkan jangan ada lagi pengusaha yang mempermainkan harga TBS di tingkat petani Karena akan diawasi dan akan dinaikan kerana hukum, katanya Sementara itu, Dinas Perkebunan Pemprov Sumut sebelumnya menetapkan harga TBS kelapa sawit Dari pohon berusia Oktober 20 tahun milik pekebun Mitra senilai Rp2.366,26 per kilogram Harga itu meningkat Rp157,88 per program dari harga pekan lalu senilai Rp2.208,39 per kilogram Ketetapan harga tersebut berlaku untuk periode Rabu, 10 Agustus 2022, hingga Selasa, 16 Agustus 2022 Sekian harga sawit untuk tanggal 17 Agustus 2022 Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya